Al-Fatihah 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 Dengan rambut yang lurus tergerai sampai menyentuh bahu beliau. Rambut beliau nampak basah seperti orang yang baru selesai mandi. Tidak ada nabi yang hidup antara Masaku dan Isa. Sesungguhnya kelaki akan turun. Jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning seakan rambut kepala beliau menetesi meski tidak basah. Hadis Riwayat Abu Daud. Di antara misi utama Nabi Isa setelah turun ke bumi adalah menghadapi Dajjal Sang Prusat. Begitu turun di Damascus, Nabi Isa langsung menuju Baitul Magdis di Palestina yang telah dikepung oleh Dajjal dan pengikutnya. Nabi Isa memerintahkan membuka gerbang yang kemudian langsung berhadapan dengan Dajjal. Di hadapan Nabi Isa tak berguna sedikit pun tipu muslihat Dajjal. Yang terjadi justru badan Dajjal mendadak menjair seperti garam yang larut di dalam air. Rahasianya ada pada nafas Nabi Isa yang Allah berikan kekuatan tertentu sehingga menjadikan orang yang tidak beriman mati begitu menghirupnya. Ketenaran ini disebutkan dalam hadis panjang dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau bercerita dari Nabi SAW. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa Putra Mariam turun di sebelah timur Damascus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicilup uars dan za'faran. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetas. Bila ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan ia akan mati. Sungguh bau nafasnya sejauh mata memandang. Hadis Riwayat Muslim Selain menghabisi Dajjal, misi Nabi Isa lainnya adalah menyelamatkan umat manusia dari keganasan Yajud dan Ma'ajud. Kebangkitan Yajud dan Ma'ajud juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa di akhir zaman. Mereka merupakan manusia keturunan Nabi Adam yang memiliki sifat merusak, tamak, dan rakus seperti yang digambarkan di dalam hadis Nabi. Selain sifat tamak, rakus, dan merusak yang ditunjukkan oleh Yajud dan Ma'ajud, mereka juga sangat sombong dan takabur. Apa saja yang mereka lewati akan mereka eksploitasi sehingga semua menjadi rusak. Bahkan dikisahkan dalam hadis Sohi, mereka menjadi penyebab keringnya air Danau Tiberias yang sekarang masuk dalam wilayah penduduk Israel. Mereka juga tak segan-segan membunuh orang yang tidak bersalah untuk mendapatkan tujuannya. Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah untuk membinasakan kaum perusak ini. Allah mengabulkan doanya seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi Isa dan para sahabatnya berdoa kepada Allah. Maka Allah pun mengirim sejenis ulat yang muncul di leher mereka. Maka pagi harinya mereka seluruhnya binasa menjadi bangkai-bangkai dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian turunlah Nabi Isa dan para sahabatnya. Maka tidak didapati satu jenggal pun tempat kecuali dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk mereka. Maka Nabi Isa AS pun berdoa kepada Allah. Maka Allah mengirimkan burung-burung yang lehernya seperti unta. Membawa bangkai-bangkai mereka dan kemudian dilemparkan di tempat yang Allah kehendaki. Kemudian Allah kirimkan hujan yang tidak menyisakan satupun rumah maupun kemah. Lalu membasahi bumi hingga menjadi licin. Kemudian dikatakan kepada bumi itu. Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah berkahmu. Hadis riwayat Muslim. Setelah Nabi Isa berhasil memimpin kaum muslimin menghancurkan dajjal dan seluruh sistemnya. Dilanjutkan dengan yajuts dan majuts beserta semua golongannya. Nabi Isa kemudian menegakkan syariat Allah di muka bumi. Apa yang beliau terapkan bukanlah ajaran yang baru. Beliau hanya meneguhkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Beliau hanya melanjutkan syariat Nabi Muhammad untuk menegakkan agama tauhid dan meluruskan berbagai penyimpangan keyakinan terkait dirinya. Dan banyak akhirnya ahli kitab yang beriman mengikuti beliau. Turunnya Nabi Isa pada akhir zaman tidaklah menjalankan fungsi Nabi seperti sebelumnya. Karena risalah ke-Nabi yang telah selesai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sosok Nabi Isa pada akhir zaman merupakan salah satu dari umat Nabi Muhammad yang Allah turunkan untuk memperbaharui kembali pemahaman dan pengamalan agama yang mulai luntur di kalangan umat Islam. Pada masa-masa setelah Yajuts dan Majuts kehidupan manusia benar-benar aman dan damai bahkan kedamaian itu bukan hanya milik manusia saja tetapi juga dirasakan oleh bangsa binatang. Zaman Isa alaih salam ini adalah zaman yang penuh keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran serta kelapangan. Allah menurunkan hujan yang lebat, bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan serta banyak berkahnya. Harta melimpa ruah, dendam, dengki dan kebencian hilang dan sirna. Dalam hadis Nawaz bin Sam'an yang panjang yang membicarakan tentang Dajjal, turunnya Isa, keluarnya Yajuts dan Majuts pada zaman Nabi Isa. Dan doa Isa agar mereka dihancurkan, Rasulullah menuturkan. Kemudian Allah menurunkan hujan dan tak ada rumah dari tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya. Lantas mencuci bumi hingga bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah berkahmu. Maka pada hari itu sejumlah orang dapat memakan buah delima dan bernaung di bawahnya. Dan susu pun diberi berkah, sehingga susu seekor sapi mencukupi untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi satu keluarga. Rasulullah SAW juga bersabda, Demi Allah, sesungguhnya Isa Putra Mariam akan turun ke bumi sebagai hakim yang adil. Akan menghapus jizyah. Unta-unta muda akan dibiarkan hingga tidak ada yang mau mengurusnya lagi. Sifat bakil, saling membenci dan saling dengki akan hilang. Sementara orang-orang akan memanggil-manggil orang lain yang mau menerima hartanya, sedekahnya. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah. Menukil dari Imam Nawawi, Pada saat itu orang-orang sudah tidak tertarik lagi untuk memelihara unta karena banyaknya harta kekayaan, keinginan sedikit, kebutuhan tidak ada, dan sudah tahu bahwa kiamatlah dekat. Dan disebutkannya unta muda, karena unta muda itu merupakan harta yang paling baik bagi bangsa Arab pada masa Nabi SAW. Demikianlah Nabi SAW terus memimpin umat manusia hingga jangka waktu tujuh tahun, kemudian wafat lalu disolati oleh kaum muslim setelah tinggal di bumi selama empat puluh tahun. Rasulullah SAW bersabda, Ia tinggal di bumi selama empat puluh tahun, lalu Allah mewafatkannya dan dia disolati oleh orang-orang muslim. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kelak sebelum beliau benar-benar wafat, ahli kitab akan beriman kepada beliau yang juga berarti beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Karena pada hakikatnya risalah para nabi adalah satu dan dari sumber yang satu. Inilah tafsir yang dikemukakan oleh Imam Ibn Zarir dan dikuatkan oleh banyak ulama ketika membahas surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran surat An-Nisa ayat 159. Setelah masa itu Allah mengirimkan angin sepoi-sepoi dari Syam, kemudian mencabut nyawa setiap orang mu'min dan muslim dari bawah ketiak mereka. Setiap orang yang masih memiliki iman di dalam hati meski hanya seberat seserah pun akan mati pada hari itu. Hingga yang tersisa di bumi hanya manusia-manusia biadab yang tak lagi mengenal norma dan agama mereka. Itulah yang menyaksikan datangnya kiamat. Mengapa Isa al-Masih harus diturunkan lagi ke bumi? Atau mengapa yang diturunkan adalah Nabi Isa bukan Nabi yang lain? Jawaban yang sebenarnya tentu hanya Allah yang tahu. Namun para ulama banyak yang mencari hikmah dibalik turunnya Isa putra Maryam di akhir zaman bukan Nabi lainnya. Salah satu dari hikmah itu adalah bahwa diturunkannya Nabi Isa al-Islam di akhir zaman bisa dianggap sebagai sesenggahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengaku telah membunuh Isa putra Maryam. Allah benar-benar akan mengungkap kedustaan mereka itu dengan mengirimkan orang yang mereka anggaplah mereka bunuh. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh bahkan beliau belum wafat sama sekali. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya dengan dianggap jasad dan rungnya ke langit. Ada pun orang yang mereka bunuh dan mereka salih bukanlah Nabi Isa al-Islam akan tetapi salah satu sahabat Nabi Isa yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa al-Islam. Allah berfirman. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pijaksana. Quran Surat An-Issa 157-158 Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Isa AS belum wafat. Beliau hanya diangkat ke langit dan gelap di akhir zaman akan Allah turunkan kembali ke muka bumi yang juga menjadi tanda semakin dekatnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa ke bumi juga salah satunya untuk memenuhi takdirnya sebagai manusia biasa yang harus merasakan kematian. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surat Toha 55 Dalam kitab atas kira Imam Al-Qurtubi juga menegaskan bahwa Nabi Isa nanti akan menikah dengan seorang wanita dari keluarga bangsa Arab kemudian memiliki dua orang putra yang diberi nama Muhammad dan Musa. Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan betapa istimewanya Nabi Isa Rasulullah bersabda. Aku adalah orang yang paling dekat dan paling mencintai Isa bin Mariam di dunia maupun di akhirat. Para Nabi itu adalah saudara seayah walau ibu mereka berlainan dan agama mereka adalah satu. Hadis riwayat Pukori Nabi Isa AS pun pernah menyampaikan berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW Dan ingatlah ketika Isa putra Mariam berkata Wahai Bani Israel Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu taurat dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad Muhammad Quran Surat As-Sof 6 Pemirsa kasana Allah berfirman Dan sungguh Bia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku Inilah jalan yang lurus Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu Quran Surat As-Zukruh 6162 Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda